sebrafin itu agak sensitif terhadap gangguan kadang-kadang gangguan dari luar maupun dari dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat risakti berfarm saya ketemu lagi di channel terkati berfarm hari ini saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang di ajukan di kolom komentar di video-video yang saya upload di antaranya yang pertama adalah dari Ayumi Karya Dinata nah ini Ayumi itu mempunyai ini pertanyaannya sih berasai itu nanti sempat atau semua itu pas mau dipanen sisa cuman satu bisa dievaluasi gak om itu kesalahannya dimana nah saya akan mencoba menjelaskan sedikit nanti kalau misalkan ada koleksi nanti tolong ditulis di kolom komentar jadi biasanya si brafin itu agak sensitif terhadap gangguan kalau kadang-kadang gangguan dari luar maupun dari dalam nah dari luar itu biasanya antara lain itu misalkan ada predator cicak tikus atau apa itu biasanya suka mengganggu yang namanya si brafin nah kalau misalkan faktor dari dalam biasanya indukan suka tidak meloloh si anakan si brafin jadi misalkan ada kesempat yang hidup cuman satu cuman dua itu biasanya diakibatkan tidak dilolohnya anakan tersebut oleh indukan si brafin nah saya mencoba analisa yang pertama itu biar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama usahakan yang pertama adalah makanan jadi makanan dalam kandang usahakan beding kandang kita beternak itu harus sesuaikan dengan kondisi di saat si brafin tersebut kondisi apa misalkan dalam kondisi meloloh usahakan makanan yang tersedia atau ekstra fooding yang tersedia dan ekstra fooding yang tersedia juga harus cukup di dalam kandang beding si brafin itu karena kebutuhan makanan si zebra si indukan yang sedang meloloh itu tiga sampai empat kali lipat kebutuhannya dibandingkan di luar masa indukan si brafin itu meloloh yang usahakan selalu tidak kekurangan yang namanya makanan yang bernutrisi dan makanan yang lengkap untuk menunjang si indukan itu meloloh anakannya dalam beberapa kasus yang saya hadapi biasanya juga ada beberapa yang si indukan itu netes banyak tapi begitu kita telah memberi makan yang bagus biasanya si zebra itu mengabaikan si anaknya jadi misalkan kekurangan makan yang diloloh itu biasanya dia mengusahakan yang misalkan kekurangan makan yang mengusahakan yang satu atau dua ekor itu sedangkan yang dua itu biasanya mereka abaikan karena kebutuhan makan yang tersedia di kandang itu tidak mencukupi misalkan untuk meloloh empat anakan yang ada di sekarang itu nah itu makanan yang harus diperhatikan yang pertama itu adalah makanan karena jenis-jenis makanan yang ada di keempat breeding yang kita kembang biarkan dalam kandang breeding itu biasanya harus terpenuhi jadi jangan salah ya dan jangan telat juga untuk membuat suasana juga di samping makanan juga suasana nyaman ya terus yang kedua saya akan menambahkan bahwa extra fooding di saat indukan atau si zebra indukan lagi meloloh itu extra fooding harus tersedia kadang-kadang bagi-bagi para pemula biasanya hanya menyediakan menu makanan biji-bijian dan kebutuhan makanan untuk meloloh itu dia kebutuhannya lebih banyak usahakan ketika saat meloloh itu extra fooding yang tersedia juga cukup untuk memenuhi kebutuhan misalkan 4-5 anakan yang ada di sekarang dan jangan sampai lupa bahwa extra fooding itu berperan penting untuk membuat si burung nantinya dia lebih lebih apa ya lebih tercukupi untuk anakan yang ada di setiap kandang atau kotak breeding yang kalian kelihatan terus yang faktor yang ketiga yang mungkin bisa saya analisa itu mungkin juga dari faktor indukan faktor indukan itu ada yang bagus dan enggak kenapa saya bilang ada yang bagus dan enggak biasanya si indukan itu ada juga yang titikanya tidak mau meloloh karena biasanya di awal-awal indukan si bra itu produksi itu si induk itu biasanya belajar namanya meloloh anak kami nah di saat belajar biasanya yang titik itu ya parungnya misalkan ada 4 ekor yang duduk biasanya 2 biasanya cuma 1 itu yang sama yang dialami oleh Ayumi Karya Jinata terus itu ya jadi faktor indukan juga mempengaruhi mempengaruhi kualitas saat mereka meloloh anakannya jadi dilihat nanti ketika anakannya mulai netas kita juga memperhatikan si indukan kadang-kadang indukan yang bagus pun mereka terbiasa meloloh tapi ketika anakannya jumlahnya terlalu banyak pun kadang ada beberapa yang mati karena kebutuhan yang di yang di apa namanya kebutuhan melolohnya itu kurang karena biasanya yang indukan bagus itu maksimal itu hanya 4 ketika mereka mulai meloloh di atas itu itu biasanya indukan akan keteteran karena kekurangan tenaganya menguras untuk hanya untuk meloloh si anakan si berat tersebut jadi nanti perhatikan juga si indukan itu seperti apa apakah dia bagus meloloh atau tidak terus yang terakhir yang saya tadi sebenarnya sudah cimbung di depan itu adalah faktor keamanan gangguan kenapa saya bilang keamanan gangguan si sebra itu sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan itu yang saya perhatikan ya mungkin ketika nanti ada kesan silahkan kesan saya di kolom komentar jadi si si apa namanya si sebra nanti perhatikan ketika dia banyak gangguan biasanya aktivitas ketika dia meloloh atau dia ngerem sebanyakan burung keluar sarang atau keluar masuk sarang itu menandakan bahwa si burung tersebut adanya tidak merasa nyaman di dalam kandang itu juga menyebabkan terjadinya mereka merasa terancam dengan adanya gangguan yang datang dari luar nah gangguan-gangguan yang biasanya ada di tanpa kita sadari itu biasanya antara lain kondisi yang krisik kondisi banyak lalu-lalu orang terus ada predator yang merasa mengancam mereka dan biasanya suka kita itu suka iseng memindahkan kandang atau misalkan kandangnya biasanya ditempat di tempat sini begitu nanti dibersihkan burung kandangnya dipindahkan ke tempat si pe nah itu juga akan mempengaruhi mempengaruhi si zebra itu dalam saat mereka melolok atau saat mereka bertelor jadi usahakan kandang ditempatkan pada posisi yang sama jangan berubah-ubah karena tipikalnya si zebra ketika pindah berapa centimeter atau berapa meter pun mereka akan merasa terganggu dan dalam posisi ngerem atau ngelolok itu akan terjadi biasanya fatal ya karena biasanya tidak bisa tidak mau ngelolok lagi dan tidak mau ngerem lagi jadi untuk keamanan jangan sekali-kali memindahkan posisi kandang atau posisi sarang ketika si zebra atau si indukan zebra itu bertelor dan melolok anakannya ini mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Ayumi Karya Dinata semoga video ini bermanfaat jawaban ini bisa memuaskan kalau tidak memuaskan silahkan cari referensi yang lain yang sekiranya bisa menjadikan rujukan buat kita semua yang masih belajar di dunia namanya zebra feed jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax